Pemirsa kita ke informasi Pramono Anung Rano Karno kembali menyapa warga Jakarta saat kegiatan Car Free Day di Bundaran HI Jakarta Pusat pada minggu pagi. Keduanya juga mengajak warga berkarauke bersama menyanyikan lagu Sidul Anak Betawi. Bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno berkarauke bersama warga di Car Free Day Bundaran HI Jakarta Pusat pada minggu pagi. Memanfaatkan mic dan speaker yang tersedia, keduanya menyanyikan lagu Sidul Anak Betawi yang merupakan soundtrack Sidul Anak Sekolahan sinetron legendaris yang dipintangi Rano Karno. Masyarakat yang hadir di Car Free Day pun antusias menyanyikan lagu tersebut. Tak hanya mengajak warga berkarauke, momen Car Free Day ini juga dimanfaatkan Pramono Rano untuk menyapa dan menyerap aspirasi warga Jakarta. Kenapa kami datang ke Car Free Day ketika masyarakat ada di sini cukup banyak? Dan kita bisa mendengar banyak masukan, keluhan dari masyarakat. Bahkan saya pribadi kemarin, empat datang ke kawinan, tiga tidak diundang. Kenapa saya datang? Saya ingin mendapatkan apa respon masyarakat. Saya datang ke kawinan, mohon maaf, di Gang Sempit, masyarakat Betawi. Mereka kaget banget saya datang. Tapi mereka menyampaikan banyak hal. Kedua di masyarakat Batak yang ada di Kelapa Gading. Ini kurang lebih 3.000 orang. Pipi saya ditarik kanan-kiri, kanan-kiri. Artinya mereka sudah mulai kenal saya pribadi. Seperti yang saya janjikan bahwa dalam waktu tidak terlalu lama pasti saya akan dikenal. Dalam Pilkada Jakarta 2024, Pramono Anung Rano Karno masih berstatus sebagai bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Keduanya diusung oleh PDI Perjuangan dan didukung Partai Hanura. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.